Intro Halo Tekin Asia Halo Kembali lagi bersama kita ya di Bibit Bincang-bincang teknologi Ini adalah episode kesekian kalinya Kesekian kalinya Seperti biasa Kita mau ngomongin eksistensi lagi Jenis perangkat lah Jenis perangkat itu kan yang mobile ya Ada laptop, smartphone, ada tablet Gua tadi barusan main-main pake Galaxy Tab ya kayaknya Galaxy Tab iPad Udah release duluan dan Impresinya menurut gua lah cukup Oke di tahun 2018 ya Sama yang menarik juga tuh si Surface Go Tapi gua juga nggak tau sih Tablet PC itu gimana sekarang ya Kalau menurut gua Tergantung ekosistemnya sih Ekosistemnya tuh ya berarti Support OS, aplikasi Aksesoris kayak gini, pennya gitu ya Kalau Apple berarti kan ada Ada Apple Pencil gitu ya Kalau ini kan ya si S Pen gitu kan Dan menurut gua emang ini tablet mahal sih Jadi maksudnya dari segi lu megang gitu ya Dari segi material gitu ya Emang keliatan Apalagi dia ngebundlingnya ditambah keyboard ya Tambah keyboard Galaxy Tab S4 ini emang nge-push buat orang beli keyboard tuh Mungkin untuk memberikan kesan bahwa tabletnya bisa menggantikan laptop mereka sih kayaknya gitu Jadi kayak udah lah lu mulai tinggalkan laptop gitu Bawah yang lebih ringkas lagi ya ini kayaknya gitu Soalnya kan dia pake keyboard gini Terus ada mode desktop mode gitu kan Jadi kayak kesannya emang membiasakan pengguna biar kayak di laptop gitu Mungkin disitulah kali ya Celah si tablet sekolah Setelah kayaknya mati suri ya tahun lalu Ada hype tablet kayaknya gue ga nemu Kehadiran tablet-tablet baru gitu ya di tahun ini Mereka menyasar siapa? Menyasar siapa? Kalau gua bilang pasti profesional sih Iya Banyaknya adalah grafik desainer lah sebenernya pasti lah ya Ketika dia mau gambar-gambar karena ada pennya juga Kepake lah buat si desainer Tapi kayaknya kalau gua liat sih ya Ini pribadi gua ngeliat desainer-desainer biasanya emang sudah membekali diri dengan kayak wakong kayak gitu ya Jadi maksudnya untuk mereka punya tools yang lebih spesifik lagi biasanya kan Kalau buat ngolak Itu kalau kerja grafis gitu Di ruangan Iya Kalau dia lagi ga mobile Kalau ini tuh emang mungkin untuk ya mereka luar lah ya Yang mobilitas tinggi loh Mobilitas tinggi mungkin Kalau desainer juga yang dia sering bepergian keluar kotak, keluar negeri Sambil jalan dia terpikir apa dia mencurahkan Lebih buat ini ya menyimpan banyak inspirasi aja Terus nanti di financing di PC misalnya gitu kan Gua dulu pernah pake tablet jaman Galaxy Tab 3 gitu ya Gua juga pernah Jadi memori gua dengan tablet ini berawal dari ketika Samsung pertama kali ngerilis Galaxy Tab Iya Galaxy Tab gua Satu yang tujuh inch Pengen nyobain gitu pake tablet yang bisa nelpon juga Sensasinya seperti apa gitu Dan ternyata Tapi ternyata gua ga lama Gua ga lama Gua ga lama Kayak cuman sebulan gitu Dan waktu itu Ada sih Maksudnya kayak gua pernah pake Nexus 7 Tapi ya ujungnya Setelah scale Itu mungkin agak lama pakenya Harga yang gua keluarkan untuk sebuah tablet ini Akhirnya dibanding pemakaiannya ya Paling kecil value nya gitu Paling sering gua pake handphone Sama laptop atau PC gitu Udah Apalagi sekarang kan handphone Makin lama kecenderungannya kayak makin gede ya Ini ukuran layarnya gitu Ukuran layarnya Kayak misalnya Galaxy Note Terus yang baru tuh iPhone XS XR Itu kan gede gitu kan XS Max Oh iya XS Max ya Yang paling gede Jadi kayak nyerempet-nyerempet tablet gitu Jadi kayak Udah ga jauh beda Gak jauh beda gitu Jadi kalo lu pengen baca atau apa itu Kayaknya udah nyaman juga disini Iya Kalo ngomongin baca Favorit gua masih Kindle Whitepaper Oh iya Gua tapi dulu alasan pertama gua beli tablet itu Dulu buat baca emang Buat baca Baca e-max gitu Yang Oh Elternic-elternic magazine gitu Kalo ga e-max komik gitu ya Atau e-book Tapi ya emang itu ga betang gitu Kayak Ya ga betang lama Pasti karena ga dirancang Buat membuat mata nyaman Iya bener Yang ada Kalo gua iPad Jadi pengalaman Pernah juga kan pake iPad Dia powerful Tapi bukan buat baca Iya Either buat entertainment Lu main game Atau buat music production Malah kepake gitu Cuman kalo di lingkungan gua sendiri nih ya Yang pake tablet itu satu-satunya cuman Bokap gua Cuman dia yang pake tablet Masih? Emang kalo orang tua ya Ini khususnya Mereka butuh layar lebih besar aja Oke Layar lebih besar Dengan ini juga yang lebih besar Misalnya dia buka keyboard Ya betul Karena Biasanya bokap gua tuh ribet gitu Pake yang kecil Jadi itu Cuman alasan Itu sama aja Kalo jaman dulu Telepon rumah gitu ya Si orang-orang tua ini lebih seneng Dengan pencetan Si touchnya yang gede Iya bener Ibu rumah tangga Biasanya buat Nonton Youtube Ya bener Masih kepake tuh buat tonton Youtube Masih kepake tuh buat Ya anak-anak gitu Buat main game Buat main Biasanya Kalo anak-anak juga main game Rata-rata kan di tablet Rata-rata main game Jadinya tablet kegunanya ya gitu Jadi kayak untuk Kebutuhan-kebutuhan tertentu ya Jadinya bukan untuk Bukan sebuah perangkat produktivitas Ya bukan sebuah perangkat untuk Membantu semua Karena gini kalo tadi diomongin Kepake buat desainer gitu Terus juga ngobrol sama temen gua yang Terpikir untuk Beli tablet gitu Emang Kira-kira tablet akan menggeser Notes lu gitu ya Capa lu biasa Sketching di Buku Iya Dia ragu-ragu Jangan sampe nanti gini Dia udah beli tablet Dia masih bawa wacom Masih bawa note Sama aja dong Lebih berat dong What's the point Yang gua tau sih Tablet sekarang Udah banyak di aplikasikan di ini Di cafe-cafe Kalo memesen Oh iya bener Bener Jadi itu ada Mungkin ada satu Kebutuhan yang lumayan Oke tuh ya Cuman Kalo yang di cafe-cafe itu Apakah dia perlu Spesifikasi seperti Oh iya bener Bener Si dewa ya Si Samsung Gak si Tab S4 Tab S4 ini Atau si Surface Go Atau iPad dari berapa I don't think so Kayaknya ga Engga lah Tablet Speknya sama smartphone Speknya sama Itu kayak 11-12 gitu Terus kita punya Ultrabook Aduh ini kayak 11-12 juga gitu Jadi ga tuh bingung Menurut gua gini Makanya dibalikin lagi Ekosistemnya bro Iya bener Ekosistemnya aja pak Kalo ekosistemnya sesuai Ya Kita akan nyaman makanya Bener Ya kalo menurut kalian gimana sih Si tablet ini bakal eksis lagi ga sih Di 2018 Apakah kalian berniat membeli tablet Iya Kalo berniat kenapa Kalo engga juga kenapa Iya bener Kalo engga juga kenapa Silahkan tulis di kolom komentar ya Betul Dan jangan lupa nanti kalo udah nonton Ya di share lah ya Di share Di subscribe juga ya Gratis Pasti Gratis Oke lah kalo gitu ya Mungkin kalian ada ide buat bahasan selanjutnya Silahkan tulis aja di kolom komen Oke Dan ya jangan lupa tetap menonton aja ya pokoknya Bincang bincang Teknologi Sampai ketemu lagi di minggu depan Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax